terlihat oke, paparannya sudah terlihat mas oke oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kita semuanya ya, yang terhormat moderator kemudian dari di Jen, kemudian dan teman-teman sekalian saya kurang tahu audiensnya dari mana dari mana ya, maaf berarti guru ya oke, dan guru-guru SMK se-Indonesia yang saya hormati pada kesempatan ini saya ingin membawakan tentang sosialisasi tentang siplah jadi siplah ini ini kita lewat aja agendanya adalah kita akan membahas tentang latar belakang pengaturan norma pengadaan barang dan jasa kemudian pendoman PBJ-nya kemudian pengadaan barang dan jasa secara daring atau siplah jadi agenda kita ada tiga agenda yang akan kita bahas yang pertama dasar hukumnya kemudian pendoman PBJ-nya kemudian siplahnya oke pendoman PBJ-nya siplah ini dibangun tadinya itu didasari awalnya itu karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang PBJ di sekolah jadi karena itu kami kemudian meminta masukan dari LKPP akhirnya LKPP memberikan izin untuk kita membuat aturan sendiri terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk sekolah kemudian timbullah yang namanya kemudian kita membuat Permendikbud nomor tiga tentang bos yang intinya menggunakan siplah sebagai alat untuk pengadaan barang dan jasa kemudian dibuatlah Permendikbud nomor 14 tahun 2020 karena siplah berdiri tahun 2019 kemudian tahun 2020 dibuatkan Permendikbud nomor 14 tentang pendoman PBJ di situ kesatuan pendidikan kemudian tahun 2002 juga dibuat Surat Edaran Menteri nomor 8 tentang tentang Surat Edaran Menteri yang menghancurkan bahwa pemerintah daerah baik sisi pusat pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati atau wali kota untuk mengimbau sekolah-sekolah dalam satu pendidikan untuk menggunakan siplah ini dua dua ini yang kita jadikan patokan yang pertama Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang PBJ di sekolah di sini diatur seluruh seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di sekolah dari mulai perencanaan sampai pembayaran kemudian ini Surat Edaran Menteri nomor 8 tahun 2020 yang yang selain memberitahukan kepada gubernur dan bupati juga meningkatkan batas-batas transaksi yang tadinya hanya 50 juta menjadi lebih dari 200 juta ini kebijakan LKPP atas PBJ di sekolah yang tadi saya sebutkan sebelumnya sekolah tidak dilengkapi perangkat organisasi untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai 5 plus nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa dan kemudian ini surat dari LKPP-nya yang menyatakan bahwa untuk mempermudah dan memperbaiki tatak lola pengadaan maka kemudian pendidikan dan kebudayaan dapat membuat pendoman pengadaan barang dan jasa di sekolah jadi dari surat inilah kemudian terbit yang namanya Permendikbud nomor 14 tahun 2020 ini pendoman PBJ kedua pendoman PBJ-nya ada 4 agendanya ada tujuan kemudian tata laku kemudian tata cara dan penyedaran dokumen tujuannya PBJ itu memelaksanakan PBJ Satuan Melidikan efektif efisien transparan akuntabel dan memperoleh barang dan jasa tepat setiap dana yang dibelanjakan oleh Satuan Melidikan prinsipnya ya seperti biasa prinsipnya pasti efektif efisien transparan terbuka bersaing adil dan akuntabel efektif dan efisien maksudnya adalah dengan nanti dengan menggunakan PBJ di sekolah diharapkan dapat mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh Satuan Melidikan yang selama ini mungkin secara manual kepala sekolah dan mendahara harus mengumpulkan dokumen itu satu per satu kemudian mengirimkan menyeken kemudian kirim lagi dan seterusnya transparan melorong transparansi antara pelaksana PBJ dan penyedia transparan karena sebetulnya harusnya secara teori antara pelaksana PBJ dan penyedia ini tidak bertemu karena mereka semuanya serba dari yang terbuka artinya keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja semua transaksi yang Bapak Ibu lakukan semua dicatat di dalam sistem sehingga terjadi yang namanya keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja bersaing artinya Satuan Pendidikan mendapatkan penawaran kompetitif nah disini hal ini belum kita capai saya jujur saja disini belum dicapai karena jumlah penyedianya belum banyak kami berharap bantuan Bapak-Bapak Ibu Guru atau Kepala Sekolah SMK ini turut memperkenalkan siplah ini ke penyedia jadi nanti penyedia-penyedia yang biasa sering menjadi penyedia di sekolah untuk mendaftar di siplah mendaftar di siplah nanti banyak kemudahan yang diberikan kemudian tidak dikenakan biaya apapun hingga tidak ada yang dirugikan jika seandainya penyedia yang biasa melakukan pengadaan barang dan jasa di sekolah secara manual dapat mendaftarkan menjadi penyedia di siplah kalau sudah banyak jumlah penyedianya diharapkan harga yang akan tertera di sana menjadi lebih kompetitif adil melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaku dan penanggung jawab karena semuanya serba transparan diharapkan bisa melindungi dan memberi rasa aman bagi pelaku dan penanggung jawabnya angkutabel dapat meningkatkan pertanggung jawaban yang baik dan memperbaiki kualitas PBJ di satuan pendidikan oke ini sasaran pengguna tahun 2019 sasaran pengguna hanya sekolah jadi hanya pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang jumlahnya itu sekitar 220.283 sekolah nah pada tahun 2020 dengan terbitnya Permendikbud nomor 14 tahun 2020 yang tadinya sekolah atau dasarnya adalah yang penerima bos aja dan BOP kemudian berubah menjadi satuan pendidikan yang tadinya berupa pendidikan dasar menengah dan khusus sekarang berubah menjadi formal non-formal dan kesetaraan yang jumlahnya menjadi 442.960 satuan pendidikan ini pelaku pengadaan dan barang dan jasa tahun 2019 dalam Juknis Bos itu pelakunya ada tiga kepala sekolah dan bendara bos tetapi dan penyedia tetapi kemudian ada Permendikbud baru yang keluar bahwa Bendahara hanya melakukan pembayaran sehingga dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2020 dirubah menjadi pelaksanannya adalah kepala sekolah jadi kepala sekolah pendidikan dia bisa membentuk dibantu oleh tenaga pendidikan baik secara perorangan maupun secara kelompok kerja yang ditugaskan dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang kedua adalah penyedia jadi yang yang tahun 2019 ada tiga aktornya kemudian tahun 2020 jadi dua aktornya kenapa harus kepala sekolah kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan harus menunjuk sebaiknya karena sebaik tidak boleh yang memesan barang kepala sekolah kemudian yang menerima barang juga kepala sekolah jadi harusnya ada tim yang yang ditugaskan oleh kepala sekolah idealnya ya untuk melakukan dari mulai pemesanan yang berbeda orangnya kemudian ketika penerimaan barang berbeda orangnya oke lanjut ini pelaksana dan penyedia jadi untuk pelaksana tadi kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa kepala sekolah dapat menunjuk guru atau tenaga pendidikan baik bersifat perorangan maupun kelompok kerja penyedia yang disini ada dua penyedia sampai yang sekarang tahun ini dan tahun besok masih berlaku ini tapi nanti mau ada penyederhanaan dan penyempurnaan tahun yang ini tahun 2021 tapi masih mengacu kepada penyedia ada dua yaitu penyedia perorangan dan penyedia badan hukum maksudnya disediakan perorangan adalah untuk meningkatkan UMKM yang ada di daerah masing-masing jadi di setiap daerah UMKMnya bisa berkembang karena setiap perorangan dapat mendaftar dengan melampirkan nomor wajib pajak kemudian NIK kemudian email email ini belum masuk disini email kemudian rekeningnya nomor rekeningnya yang nanti mungkin disesuaikan dengan rekening mitranya kemudian kemampuan menyediakan barang sama juga badan hukum juga sama kalau yang perorangan NPWP-nya pribadi kalau yang badan usaha NPWP-nya badan usaha kalau perorangan rekeningnya ada rekeningan pribadi kalau yang di badan usaha rekeningnya rekening koran perusahaan kalau di perorangan itu pakai NIK maka kalau di badan usaha pakai NIB atau SIUP dan TDP ini sumber dananya di kita gitu ya ketika bapak dan ibu nanti membelanjakan menggunakan menggunakan sikla harus diakini menggunakan dompetnya merupet mana jadi bisa saja satu sekolah punya sumber dana yang berbeda misalkan ketika dia ingin membelanjakan BOS maka pilih sumber dananya BOS kalau ingin membelanjakan dananya BOP maka pilih BOP atau jika sumber dananya misalkan BOS afirmasi atau biskinerja yang mau dipakai maka gunakan sumber dana tersebut jadi sumber dana ini nanti dipilih oleh bapak dan ibu setelah proses logit kemudian memilih sumber dananya baru kemudian melakukan pembelanjaan memilih barang dan seterusnya sampai pengiriman barang dan membayar jadi jelas dompet yang digunakan dompet sumber dana yang mana ini tahapan PBJ dalam Satuan Pendidikan jadi ada persetiapan pengadaan untuk yang bulan ini bulan sampai bulan Agustus sampai berikutnya kami belum menjediakan perencanaan jadi bapak dan ibu diharapkan bikin perencanaan pengadaan itu secara manual kemudian kemudian bapak dan ibu melakukan penetapan penyedia ini sudah dilakukan di sistem kemudian melaksanakan kesepakatan pengadaan ini juga dilakukan di sistem tahapan tiga ini yang dilakukan di PBJ yang bagian persiapan pengadaannya yang mungkin bapak dan ibu dilakukan secara manual tapi nanti di bulan Agustus bapak dan ibu akan diminta melengkapi arkas kalau tahun bulan Agustus 2021 dan seterusnya ke sana itu bapak dan ibu harus mengisi arkas karena dari arkas bapak dan ibu akan melakukan pembelanjaan sesuai dengan perencanaan di dalam arkas ini persiapan pengadaannya penetapan dokumen perencanaan pelaksana ini secara manual bapak dan ibu dibikinnya dari jumlah barang spesifikasi yang mau dibeli waktu dan seterusnya hal ini dapat dikecualikan terhadap pengadaan barang yang bernilai kurang dari 10 juta jadi bapak dan ibu kalau kurang dari 10 juta maka persiapan pengadaan ini tidak usah dibuat secara manual tapi tapi kalau di bawah 10 juta bisa langsung melakukan pengadaan barang dan jasa ini dilakukan secara daring maupun secara unik ya untuk pengadaan secara daring dan luring tapi penetapan dokumen ini perencanaan ini tetap dilakukan secara manual kemudian penetapan penyedia bapak dan ibu ketika menetapkan penyedia nantinya itu kita bagi atas pemilihan penetapan penyedia bagi atas kurang dari kurang dari 10 juta kemudian lebih dari 10 juta sampai 50 juta maka tidak wajib melaksanakan perbandingan harga dan kualitas jadi kurang dari 50 juta setiap pembelajaran yang kurang dari 50 juta maka tidak wajib melaksanakan perbandingan harga 50 juta sampai 200 dapat melaksanakan perbandingan harga paling sedikit 2 penyedia disiplah nanti sudah ada jadi bapak dan ibu nanti tinggal mengklik 2 penyedia yang dibandingkan maka otomatis sudah melakukan perbandingan harga untuk sebagai jaga-jaga nanti ketika perbandingan harga bapak dan ibu tolong di-capture layarnya layarnya screennya dan disimpan dalam dokumen terpisah walaupun secara dokumen lognya kita menyimpan pengadaan barang dan jasa lebih dari 200 juta maka melaksanakan 3 perbandingan jadi 50 sampai 200 2 calon penyedia dibandingkan kemudian lebih dari 200 itu 3 tapi kalau disiplah itu ternyata tidak ada yang bisa dibandingkan cuma 1 perusahaan yang ada maka bapak dan ibu wajib melakukan negosiasi sebetulnya di dalam fitur negosiasi bisa dipakai kapanpun jadi bapak dan ibu kalau merasa harganya kemahalan dari harga pasar bapak dan ibu bisa melakukan penawaran lewat negosiasi kecuali barang-barang yang sudah dikurasi seperti buku yang sudah dikurasi oleh Kemendikbud itu tidak bisa melakukan negosiasi karena barangnya sudah ditawar oleh Kemendikbud yang kedua adalah pembuatan kesepakatan pengadaan disini dibuktikan dengan adanya surat pemesanan barang pemesanan dalam siplah jadi bukti kesepakatan itu dibuktikan dengan surat pesanan barang atau invoice kemudian pelaksanaan kesepakatan pengadaan pengiriman barang pengiriman barang dan jasa oleh penyedia jadi yang mengirim barang dan jasa barang dan jasa adalah penyedia yang melakukan pemeriksaan barang adalah pelaksana yang melakukan serah terima barang adalah pelaksana setelah barang dan jasa diterima sesuai dengan sepakatan pembuatan BAST pembayaran pembayaran dilakukan oleh satuan pendidikan yang perlu diperhatikan bahwa ketika bapak dan ibu membuat siplah pembayaran jangan dilakukan ke penyedia tapi dibayarkan ke mitra jadi yang bapak dan ibu harus membayarnya ke mitra bukan ke mitra pasar daring bukan ke penyedia jadi setiap penyedia ini mengikuti mitranya nanti saya jelaskan lebih rinci di bab ketiga ini yang berikutnya adalah penawaran harga penawaran harga oleh penyedia pasal 17 ayat 2 calon penyedia dapat menawarkan harga yang berbeda dengan pembelian barang dengan jumlah satuan eceran borongan dan grosir di siplah ada otomasi tentang harga grosir jadi kalau bapak dan ibu bilang 1 belinya harganya 10.000 mungkin ketika bilang 50 harganya berubah bilang 100 harganya berubah ini juga tergantung si penyedianya menyediakan mengisi fitur grosir atau enggak jadi kalau penyedianya enggak mengisi grosir ini enggak akan terautomasi ini prosesnya garis besarnya tentang pelaksanaan PBJ yang pertama menetapkan penyedia jadi memilih dan menetapkan penyedia kalau dia kurang dari 50 juta maka dia langsung langsung milih barang langsung milih langsung milih penyedia langsung melakukan pemesanan di marketplace kemudian pemesanan konfirmasi kemudian ke marketplace kemudian melakukan pemesanan konfirmasi pelaksanaan kemudian melakukan proses pengiriman kemudian pemeriksaan barang BAST ingat Bapak dan Ibu kalau barangnya enggak bagus atau tidak sesuai dengan sepakatan jangan diterima karena ketika Bapak dan Ibu menandatangani BAST maka kewajibannya sudah berpindah ke Bapak dan Ibu Satuan Pendidikan harus membayar jadi Bapak dan Ibu periksa benar-benar bahwa barang dan jasa yang diterima di sekolah benar-benar sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu minta ketika barang itu kembali maka itu menjadi tanggungan penyedia setelah sesuai dibayar dibayarnya melalui marketplace kemudian marketplace setelah itu mengecek lagi BAST-nya apakah sudah benar BAST-nya barang sudah dikirim kemudian rekeningnya sudah benar maka melanjutkan marketplace akan membayarkan langsung penyedia paling lama 2x24 jam sama untuk nilai yang 50 sampai yang untuk 50 sampai 200 juta cuma bedanya di depan ini ada pembandingan harga dan kualitas terhadap 2 calon pembeli selebihnya prosesnya sama begitu juga untuk yang 300 juta ini ada 3 calon pembeli berikutnya juga sama ini penyediaan dokumen yang kita lakukan jadi sebetulnya baik daring dan ruring itu tidak ada perbedaan semuanya sama semua proses pengadaannya sama untuk kurang dari 10 juta yang Bapak dan Ibu harus simpan adalah baik daring maupun ruring bahwa ada surat pemesanannya kemudian ada berita acara BAST-nya kemudian ada bukti pembayarannya tetapi kalau untuk 50 sampai 10 sampai 50 juta ada dokumen perencanaan jadi dokumen perencanaan dimulai dari dari lebih dari 10 juta dokumen hasil perbandingan penyedia tidak ada di 10 juta sampai 50 dan seterusnya yang selebihnya sama nah untuk yang di atas 200 juta untuk daring semua proses ini ada tapi untuk luring saya gak tahu kenapa ini luring malah gak ada semua harusnya ada juga lah sama oke pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan melalui siplah jadi seluruh dengan surat edaran surat menteri nomor 8 tahun 2020 semua pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan melalui siplah boleh enggak kalau ada gangguan teknis terhadap penyelenggaran siplah tiba-tiba servernya mati tidak bisa diakses maka boleh atau satuan pendidikan tidak memiliki koneksi internet sama sekali untuk mengakses siplah maka silahkan Bapak dan Ibu tidak menggunakan siplah kemudian yang berikutnya adalah bentuk untuk pengadaan luring ini luring bentuk bukti kesepakatan ada nota pembelian pembayaran kurang dari atau sama dengan 10 juta kwetansi 10 sampai 50 juta SPK di atas 50 juta ini kalau luring sekarang tentang siplah pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan secara daring atau siplah ini siplah jadi tujuannya siplah hampir sama dengan tujuan PBJ yang sebelumnya dibicarakan artinya siplah ini yang pertama adalah rekapitulasi realsiasi dana pendidikan secara real time jadi Bapak dan Ibu sebetulnya ketika Bapak dan Ibu menggunakan siplah maka otomatis seluruh laporan Bapak dan Ibu tentang penggunaan anggarannya sudah secara otomatis lakukan sinkron dengan ARKAS jadi dengan ARKAS laporan Bapak dan Ibu sudah otomatis kita laporkan kalau Bapak dan Ibu belanja lewat siplah kalau untuk tahun sebelum Agustus ini tidak tidak secara otomatis tetapi kami mengirimkan secara berkala file transaksi data yang dilakukan soalnya ke ARKAS kalau tahun Agustus 2021 nanti semua sudah pakai API sudah otomatis real time kemudian kompetisi harga terbaik itu dengan catatan ini Bapak dan Ibu membantu kami merekrut penyedia supaya ikut partisipasi di dalam siplah jika ikut berpartisipasi maka akan terjadi persaingan harga sehingga harga yang akan tertera di siplah akan lebih kompetitif kemudian yang ke C atau ketiga adalah mempermudah laporan sekolah saat memidikan karena seluruh laporan transaksinya sudah tercatat di siplah dan sudah otomatis Bapak dan Ibu bisa mengambil kapanpun di dashboard yang keempat data transaksi siplah sebagai dasar pembuatan paket kebijakan kemudian yang kelima meningkatkan tata kelola PBJ kemudian yang keenam peran serta UKM di sekitar sekolah dan pasar nasional ini aspek utama dalam siplah saat pemidikan wajib memperhatikan yang pertama adalah barang jasa yang diadakan jadi ketika Bapak dan Ibu melakukan pembelian barang dan jasa benar-benar harus diperhatikan yang pertama setiap pembelanjaan BAPEM BAPEM atau bantuan pemerintah umumnya jelas bahwa barang yang diberi harus baru jadi kalau baru maka pastikan barang yang nanti Bapak Ibu terima adalah barang yang baru jangan dites nyalanya saja oh nyala maka nyala ada kardusnya maka selesai jangan dipastikan banget bahwa barang itu memang barang baru karena ada jaminan dari prinsipal yang kedua harga transaksi yang ada di siplah itu merupakan harga barang ditambah ongkos kirim ditambah pajak mengenai pajak pastikan banget Bapak dan Ibu sekolah memungut atau dipungut jadi Bapak dan Ibu suhu kan wapu kalau wapu berarti wajib pungut langsung pungut kemudian nanti bukti potongnya langsung diserahkan ke penyedia yang dibayar ke penyedia cukup harga barang tambah ongkirnya saja ini ini jadi penting untuk Bapak dan Ibu di sekolah saya sih berharap Bapak dan Ibu wajib pungut yang kedua walaupun mungkin penyedia juga bisa memungut takutnya di penyedia di disiplai itu ada dua ada penyedia sifatnya PKP memang yang dia bisa memungut pajak ada juga yang non-PKP daripada bingung tentang ada PKP dan tidak ada non-PKP lebih baik sekolah wajib pungut saja atau wajib bayar jadi sekolah itu punya dua kondisi yang saya tahu di Indonesia Wapu wajib pungut atau Waba wajib bayar jadi langsung dibayar saja kemudian buktinya dikirimkan beserta BAST-nya pemilihan penyedia barang jasa kemudian pembayaran melalui mitra pasar daring ini yang terakhir ini yang sering terjadi kemarin-kemarin banyak yang pembayarannya dia langsung ke penyedia karena penyedia datang langsung lagi jangan dikasih karena harus pembayarannya melalui mitra pasar daring jadi Bapak dan Ibu nanti akan belanja di pasar daring pasar daring itu ilustrasinya kayak mal Bapak dan Ibu melihat ada mal di dalamnya ada penyedia jadi kalau Bapak dan Ibu pengen belanja di mal A maka Bapak dan Ibu harus mengunjungi mal A dulu kemudian belanja di mal A jadi begitu juga dengan mal B dan C disiplah ini sekarang ada 6 yang bermitra nanti kita sebutkan di presentasi ini ada 6 jadi diilustrasikan ada 6 mal jadi di dalam mal itu ada penyedia pertanyaannya boleh enggak penyedia yang mendaftar penyedia sekolah yang mendaftar daftar di 6-6 nya jawabannya boleh jadi dia boleh daftar di 1 penyedia atau di semua penyedia yang ada disiplah supaya barangnya bisa cepat laku atau lebih dia bisa punya toko di semua mall aspek utama dalam siplah atau pendidikan wajib yang sama dengan yang tadi kemudian ini marketplace sebagai mitra siplah marketplace sebagai mitra operator pasar dari kita menyebutnya kata mitra karena yang mengembangkan sistem adalah marketplace sendiri jadi ketika kita mengembangkan sistem tidak ada uang APBN yang keluar jadi kita tidak pernah APBN dikeluarkan untuk pembuatan pengembangan aplikasi siplah tidak ada kemudian mitra daring yang membangun dan mengoperasikan sistem jadi mereka sendiri yang bikin mereka sendiri yang operasikan kita hanya sebagai pencatatan kita mencatat semuanya keseriakan kita kemudian kita menjamin bahwa sekolah yang akan mengakses ke tempat mereka adalah sekolah yang benar-benar memiliki sumber dana jadi kita menjamin dengan SSO Dapodik Bapak dan Ibu mengakses ke siplah sudah dijamin kesediaan sumber dananya dan validitasan penggunanya kemudian yang kedua tidak ada biaya penghutan baik pada saat registrasi maupun pada saat proses transaksi ya jadi penyedia daftar tidak dipungut bayaran penyedia itu nanti menerima bayaran dari mitra juga tidak ada potongan semua tidak ada potongan baik mulai-mulai mendaftar sampai pada saat proses transaksi baik marketplace dan penyedia maksimal dalam 1x24 jam setelah transfer pembayaran masuk rekening mitra harus segera diproses untuk ditransfer ke penyedia tadi saya menyebutkan 2x24 jam karena kemarin sudah diubah 2x24 jam kalau 1x24 jam maunya sih 1x24 jam jadi kalau Agustus nanti setelah Agustus dengan sistem yang baru menjadi 1x24 jam kalau sebelum Agustus masih 2x24 jam karena model transfernya masih ada jeda 1 hari ini proses bisnisnya ada 3 pelaku ada Kemendikbud itu kemudian ada marketplace atau sardaring atau mall yang tadi saya sebut kemudian ada pengguna siplah satuan pendidikan kemudian ada pengguna siplah lagi yaitu penyedia Kemendikbud akan memberikan identitas jadi diberikan identitasnya sekolah yang masuk lewat SSO identitas dan anggarannya jadi ketika Bapak login Bapak otomatis sudah langsung ketahuan oh Bapak dari sekolah Bapak adalah tim yang ditugaskan kepala sekolah yang dilaporkan ke Dapodik jadi tim yang nanti ditunjuk kepala sekolah itu harus dilaporkan di Dapodik supaya masuk ke SSO-nya kita SSO-nya Dapodik jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mendaftar langsung menggunakan SSO-nya Dapodik user dan passwordnya nanti dikirim oleh teman-teman Dapodik setelah Bapak masuk ke marketplace Bapak langsung dikenali oleh dia bahwa Bapak adalah pengguna dan Bapak dan Ibu adalah pengguna dari Kemendikbud dengan sumber dana yang mau dipakai dana A misalkan kemudian Bapak dan Ibu melakukan ini Bapak dan Ibu kemudian melakukan pembelian di sini di SIPLA melakukan pembelian barang kemudian menawar negosiasi kemudian pengiriman sampai BAST kemudian melakukan pembayaran sifatnya non-tunai kemudian dibayarkan ke marketplace maka marketplace akan menguji dulu apakah barang yang memastikan barang yang diterima sudah benar dengan BAST dan sudah oke maka si marketplace akan mentransfer pembayaran tersebut ke pengguna SIPLA nah setelah selesai semua transaksi maka dari marketplace secara otomatis akan membuat realisasi ke dashboardnya Kemendikbud kemudian dari dashboard yang sudah ada maka kementerian pemerintahan daerah Pemda distrik daerah bisa melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang menggunakan SIPLA di daerahnya sesuai dengan data yang kami terima dari marketplace ini mitranya ada enam sekarang ada inti ada yureka ada siplahbelanja.com ada toko ladang ada pesona edu ada blibli ya nanti mungkin ada pada kesempatan ini tadi saya lihat di jadwal blibli akan ada pembicaraan di di forum ini ini nomor telpon untuk regional yang Bapak dan Ibu misalkan CS nya siplah ada masalah maka lakukan di sini ini nomor-nomornya nanti present ini saya titip presentasi ini saya titip di panitia oke mungkin itu saja kita mungkin banyak nanti akan tanya-jawab untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Reswati Hasomo dari Pusdatin atas partisipasi dan materi yang telah diberikan di sini mungkin boleh langsung bertanya ya Pak ya ada beberapa pertanyaan yang masuk dari SMK 1 Tanah Toraja apakah ketentuan PBJ tadi merujuk pada harga satuan barang atau nilai pembayaran pada kuitansi misalkan pembelian laptop yang harganya 10 juta tapi 6 unit maka nilai kuitansinya di atas 50 juta mohon pencerahannya Pak ya ya secara sistem jadi kalau ada harga barang Bapak masih dimungkinkan untuk melakukan negosiasi barang artinya barang itu bisa ditawar barang yang ditawarkan disiplah itu dimungkinkan Bapak menawar harga satuan jadi nanti Bapak yang ditawar bukan harga gelundungannya harga satuan atau harga gelundungan kalau harga gelundungan biasanya kalau dia grossir tapi kalau yang biasa harga satuan jika harga 10 juta satuannya maka Bapak boleh menawar jika sudah ditawar atau tidak bisa ditawar lagi maka harga yang akan tertera di kuitansi misalkan beli 5 maka harga di kuitansi menjadi 50 juta kalau 50 juta maka dia menganut ke 50 sampai 200 juta berarti kalau 50 sampai 200 juta Bapak harus ada pembanding 2 jadi yang dilihat bukan harga satuannya oh berarti saya kurang dari 10 juta karena harganya 9 juta per unit bukan tapi total keseluruhannya yang dilihat sebagai pagu daripada yang Bapak ingin belanjakan itu mungkin yang saya jawab terima kasih sangat jelas Pak terima kasih lalu ada masukan dari SMK4 kota Probolinggo pada siplah di bagian sumber dana hendaknya tidak dibatasi hanya sumber dana dari pusat atau kementerian tapi hendaknya ada sumber dana lain misalkan dana bantuan dari daerah gimana Pak tanggapannya perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa siplah ini dibangun dengan regulasi digunakan juga dengan regulasi jadi penggunaan sumber dana yang dimaksud tadi itu berkaitan dengan juklak dan juknis yang ada di kementerian jadi kalau seandainya semua belanja di situ takutnya ada hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan transaksi elektronik jadi misalkan contohnya begini kalau Bapak dan Ibu menggunakan di mana juknis daerah itu tidak mencanangkan tentang siplah kemudian Bapak dan Ibu dibilang oh berita caranya adalah tanda tangan basah maka di siplah itu tidak ada tanda tangan basah di siplah itu adanya tanda tangan elektronik sehingga di juknisnya memang sudah membunyikan bahwa berita caranya akan Bapak dan Ibu buat bersifat transaksi elektronik jadi tidak ada tanda tangan sifatnya semuanya transaksi elektronik mungkin itu jawabannya karena biasanya kalau tidak kita batasi seperti itu mungkin belum sesuai dengan penggunaan transaksi elektronik yang berlaku jadi karena memang semua belum umum berlaku transaksi elektronik takutnya petunjuk teknis dan petunjuk teknisnya tidak menerangkan bahwa pelaporannya menggunakan transaksi elektronik mungkin itu jawabannya Pak terima kasih Bapak mungkin satu lagi nih Pak terakhir dari SMK 1 gedong tataan Lampung apakah jika sekolah melakukan belanja barang di atas 100 juta harus menyiapkan dokumen perencanaan hasil perbandingan penyedia hasil negosiasi bukti kesepakatan pemesanan BAST dan bukti pembayaran hanya perencanaannya saja yang dibuat manual proses perbandingan harga sudah ada disiplah seluruh transaksi sampai ke pembayaran sudah ada disiplah yang nanti akan Bapak dan Ibu punya dashboardnya sendiri yang bisa di print langsung melalui dashboard di masing-masing mitra jadi untuk sebelum bulan Agustus ini dari kalau Bapak dan Ibu belanja sebelum Agustus maka Bapak dan Ibu dashboardnya di masing-masing mitra tapi nanti kalau setelah Agustus Bapak dan Ibu dashboardnya sudah di depan jadi di dashboardnya Bapak dan Ibu tidak lagi tergantung ke mitra tapi langsung bisa diakses walaupun Bapak dan Ibu belanja di berbeda mitra ada perbedaan dan mungkin di atas bulan Agustus nanti mitranya mungkin bertambah bisa jumlahnya 10 atau bisa sampai 26 tergantung proses yang sekarang sedang berlangsung seleksi mungkin itu terima kasih terima kasih Pak mungkin kalau boleh satu lagi Pak mungkin disini pesertanya dari SMK bolehkah dari SMK itu apabila memiliki produk yang layak untuk dijual ditaruh di sip lah Pak boleh kan tadi bisa ada pribadi ada berbadan hukum jadi apakah boleh boleh saja tidak jadi masalah oke siap terima kasih Pak Respati Hastomo atas waktunya yang tadi maaf yang tadi SMK mau memasukkan nanti yang masukin jangan kepala sekolah ya burunya atau karena kepala sekolah kan pelaku PBJ oke siapa siapa terima kasih sekali lagi Pak Respati Hastomo atas waktunya dan materi yang telah dibagikan semoga dapat memberikan pencerahan kepada Bapak-Bapak kepala sekolah di sini mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan Bapak izin kita melompat ke narasumber kedua yaitu Ibu Prabarini mohon apakah Ibu sudah di dalam Ibu Prabarini saya izin left terima kasih Bapak kalau ingin meninggalkan ruangan terlebih dahulu terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak ya terima kasih teman-teman guru-guru kalau ada salah mau dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh kita tunggu sebentar lagi apakah Ibu Prabarini dari izin sudah masuk oke kalau gitu kita langsung masuk ke tema selanjutnya yaitu sosialisasi teaching factory yang lebih teknis yaitu Bapak Aldo silakan Bapak waktu dan tempat kami persilahkan Bapak di sebelah sini jadi ada beberapa pertanyaan tadi yang tidak saya bacakan karena itu kaitannya tentang TEFA jadi pertanyaan itu akan kita lemparkan setelah materi yang disampaikan oleh Bapak Aldo baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang selamat sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang saya hormati pertama-tama terima kasih Bapak Ibu sudah mulangkan waktunya juga untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi program Teaching Factory Direkturat SMK tahun anggaran 2021 sementara ini kalau Bapak Ibu tadi sudah mengikuti susunan acara dari awal yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen dan Bapak Direktur mungkin segaris besarnya Bapak Ibu sudah dapat mendapatkan gambaran bagaimana Teaching Factory di tahun anggaran 2021 saat ini yang dimana pada Teaching Factory ini kan sebelumnya sudah dimulai sejak tahun 2016 kemudian berlanjut sampai dengan tahun ini pun masih ada hanya cara pelaksanaan programnya sendiri agak berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sebelumnya banyak difokuskan kadang divisi ataupun segala macam peralatan nah di tahun ini kita akan lebih fokus lagi untuk bagaimana produksi yang sudah ada di sekolah itu dapat berjalan kontinu yang di tahun-tahun sebelumnya itu kadang setelah mendapatkan bantuan kadang sekolah juga bingung lagi bagaimana proses sehingga menunggu untuk mendapat tambahan bantuan di tahun berikutnya sedangkan jumlah sekolah kita yang ada itu kan 14.000 sekolah kalau hanya di sekolah-sekolah tersebut sehingga tidak ada knowledge-nya yang menyeluruh se-Indonesia nah di tahun ini diharapkan pertama ini 60 sekolah di tahun 2021 itu dapat menjadi acuan juga bagi sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan teaching factory-nya sehingga dapat mendapatkan gambaran-gambaran lebih jelasnya lagi jadi memang di tahun sekarang ini TEVA ini selain bisa untuk revitalisasi peralatan juga bisa untuk mengembangkan inovasi-inovasinya sehingga sekolah itu dapat berkreasi hasil produksinya itu dapat diterima oleh masyarakat halayak sehingga itu dapat berputar terus setiap tahunnya dari satu jurusan yang sudah dikembangkan TEVA bisa diadop oleh di jurusan-jurusan yang lainnya nah di tahun sekarang ini bantuan TEVA sekolah-sekolah yang nantinya akan mendapatkan bantuan akan juga diberikan pendampingan baik oleh praktisi ataupun industri bagaimana supaya produksi tersebut dapat diterima termasuk apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga produksi-produksi ini dapat diterima nah selanjutnya itu keterlibatan guru maupun siswa itu benar-benar harus saling apa ya berjalan lah jadi tidak hanya mengejar hasil produksinya tapi juga siswa itu tersebut juga belajar jadi mungkin di slide next ya tolong di perbandingan TEVA 2021 dengan sebelumnya lanjut next nah disini kan kita bisa lihat situasi dulu sama yang akan kita laksanakan di tahun ini sebagian besar itu buat pengadaan-pengadaan sekarang bahan baku strategi bisnisnya bagaimana mempaket supaya menarik kemudian bagaimana cara mesosialisikan hasil produk kita sehingga masyarakat itu dapat tahu dari sisi guru guru yang sebelumnya hanya sebagai pelaksana kemudian guru dilatih kemudian balik sudah sampai saat itu saja sedangkan saat ini guru juga dituntut untuk sebagai pelaku produksi untuk pemasarannya dan bersama Dudika guru-guru juga ikut benar-benar mengembangkan bagaimana sih kurikulum yang baik yang harus diterapkan di sekolah Bapak Ibu siswa pun juga seperti itu semua itu akan kita ubah mindsetnya jadi mereka itu setelah mengikuti ada tefa di sekolahnya tersebut siswa-siswa itu dapat berinovasi dan dapat menyesuaikan oh di saat mereka tidak melanjutkan ke industri mereka dapat mengembangkan usaha sendiri kemudian kurikulum kita harus sinkronisasi dengan Dudika yang ada kemudian semua-semua itu harus berkaitan jadi tidak dapat berdiri sendiri makanya di sekarang ini benar-benar Bapak Ibu yang ingin mengembangkan ingin mendapatkan bantuan tefa ini harus memiliki suatu visi misi kemudian sudah terbentuk unik produksi sehingga ini lebih dimatangkan lagi dengan ada bantuannya ini Bapak Ibu dapat lebih memaksimalkan dari apa yang ada di sekolah Bapak Ibu saat ini selanjutnya pun memang di program ini pun kami juga berusaha misalnya Bapak Ibu modalnya atau kurang atau butuh modal tambahan dengan Bapak Ibu sudah menunjukkan kualitas Bapak Ibu sehingga beberapa akses daripada untuk lembaga keuangan untuk dapat meng-scale up dari produksi-produksi Bapak Ibu yang sudah ada apabila ingin dikembangkan lebih lanjut selanjutnya untuk proses seleksinya di tahun ini pun ada sedikit perbedaan yang sebelumnya hanya diusulan melalui takolah ataupun prokuasa kemudian kita melaksanakan seleksi sedangkan untuk tahun ini ada beberapa seleksi yang tambahan yang kita lakukan diantaranya itu Bapak Ibu membuat suatu video yang menjelaskan menerangkan bagaimana visi ataupun inokasi Bapak Ibu dalam meningkatkan produksi TEFA ataupun unit produksi yang ada di sekolah Bapak Ibu nah disitu akan menjadi penilaian kami dalam menentukan sekolah-sekolah yang di tahun ini akan mendapatkan bantuan Teaching Factory nah untuk secara teknisnya bagaimana proses seleksi di tahun ini kawan saya Bapak Alwin tim dari Direktorat dan tim TEFA juga di Direktorat SMK akan mencoba menjelaskan bagaimana usulan atau ajuan yang dapat Bapak Ibu buat di sekolah untuk mengajukan bantuan Teaching Factory di tahun 2021 kepada Bapak Alwin saya bersyukur terima kasih Pak Aldo mungkin izin untuk ganti slide sebentar ya jadi seperti yang sudah dari Pak Dirjen sampaikan Pak Direktur dan Pak Aldo barusan juga sampaikan ada beberapa kata yang hampir selalu terulang yaitu visi kepala sekolah mindset yang tepat dan readiness dari ide kepala sekolah yang harus dimiliki untuk mengajukan atau untuk mendapatkan Teaching Factory ini jadi lanjut ke implementasinya jadi ada pendekatan baru untuk mengajukan program bantuan ini yaitu proposal sebetulnya proposal ini agak sulit untuk di di apply jadi kita turunkan lah dia ke dalam instrumen penilaian di takola yaitu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditaruh di takola itu adalah turunan dari bisnis model kanvas akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh kepala sekolah yang mengajukan mulai dari perencanaan barang apa yang ingin dibuat siapa yang akan membeli bagaimana cara distribusinya dan segala macamnya akan dibuat dalam beberapa pertanyaan sederhana lalu yang berikutnya kepala sekolah juga harus mengupload video dengan maksimal durasi maksimal 5 menit proses pembuatan konsep idenya proses produksinya kalau udah ada dan keunggulan serta USP nya unique selling point dari produk tersebut misalkan ada kepala sekolah yang ingin mempromosikan hasil ternak dari madu kenapa madu ini bagus kenapa madu ini khas apakah ada riset tertentu yang mengatakan bahwa madu ini sangat menyehatkan dan lain-lain lanjut lalu proses penjurian ini akan melibatkan cukup banyak pihak yaitu selain direktor SMK mitra industri dan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya akan ikut menjadi juri untuk memilih 60 peserta terbaik yang nantinya akan mendapatkan mentoring dari mitra industri atau bisnis konsultan yang berpartisipasi dalam program ini jadi beberapa kriteria penilaiannya originalitas idenya produknya konsep proposalnya strategi pemasarannya dan lain-lainnya akan menjadi faktor-faktor yang menjadi faktor penilaian dalam kompetisi ini lalu terakhir akan dipilih 60 SMK terbaik disitu akan dipasangkan selain mendapatkan award sebesar 450 juta setiap SMK disitu akan dipasangkan jadi akan ada serah terima industri untuk dijadikan mentor dan mentee mencapai tujuan bersama mencapai indikator keberhasilan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur sebelumnya lalu setelah itu ada fase coaching dan mentoring oleh mitra industri selama 4 bulan disana akan dilatih disiapkan sedemikian rupa sehingga produk yang dihasilkan oleh SMK ini mendapatkan kepercayaan di masyarakat olak ukurnya adalah keberterimaan pasar bukan berhasil membuat barang tapi harus bisa diterima oleh masyarakat itu tolak ukurnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Dirjen sebelumnya juga dan terakhir harapannya semoga dari 60 SMK yang di mentorkan oleh partner industri benar-benar produknya ini menembus pasar bebas jadi bukan hanya dijual lokal di daerah SMK tersebut tapi bisa menembus e-commerce dan semoga kalau membutuhkan modal yang untuk diversifikasi dan scale up produk bisa kita bukakan pintu ke lembaga keuangan yang memungkinkan lagi mas prosesnya kurang lebih setelah itu setelah itu sangat disarankan produk yang diajukan dia adalah low tech tapi high demand setelah itu akan di coaching oleh partner industri untuk nantinya diharapkan bisa menembus e-commerce dan akhirnya adalah market acceptance dan ujungnya dia mempunyai omset jadi program bantuan ini walaupun umurnya mungkin hanya satu tahun tapi efeknya itu terasa hingga dua sampai tiga tahun ke depan atau kalau bisa seterusnya dan semakin besar itu sebetulnya tujuan dari teaching factory ini dan dia bisa berkelanjutan atau sustain sehingga ke depannya dia tidak perlu mengajukan bantuan teva lagi karena sudah mandiri dan bantuan teva ini bisa diberikan kepada SMK lain yang lebih membutuhkan lanjut ya sekarang kita lagi sedang dalam proses publikasi dan sosialisasi selanjutnya adalah pengajuan seleksi dan di bulan Juni adalah awardingnya dan ini berjalan terus sampai bulan November Desember ujungnya kita harapkan ke 60 SMK ini mendapatkan market acceptance atas produk yang dihasilkan di SMK-nya lanjut ini flow summary-nya mirip lanjut aja ya hari ini kita melakukan sosialisasi teva ada materi dari pusdatin dan direkturat SMK lalu selanjutnya mas yang berikutnya akan lebih lebih teknis yaitu kita akan mendengar dari para pengalaman orang yang sangat berpengalaman di industri disini kita targetnya adalah Pak Renald Kasali atau Mas Jaya Setia Budi untuk menjelaskan ceritanya mereka bagaimana sebaiknya kita memulai suatu produksi jadi disitu Mas Jaya Setia Budi ini sangat terkenal akan bukunya ceritanya itu The Power of Kepet lalu Pak Renald Kasali juga merupakan pakar di bidangnya selanjutnya selanjutnya Mas Darmawan Aji dan Pak Prisuprayitno akan menceritakan tentang etos pekerja dan mentalitas pengusaha disini dari dua cerita awal sangat terlihat sebetulnya tujuannya adalah pembentukan mindset yang tepat kepada kepala sekolah supaya bisa meng-create suatu produk membangkitkan satu value dari produk yang ingin dihasilkan di SMK lanjut Mas lalu tanpa tapi kita tidak boleh mengurangi implementasi pendidikan atau pembelajaran dalam proses TEFA ini sendiri makanya disini kita ingatkan lagi bahwa implementasi proyek base learning dalam mata pelajaran kejuruan itu sangatlah penting dalam TEFA ini apalah arti kita bisa memproduksi sesuatu kalau siswanya tidak dilibatkan disana jadi bukan hanya bisnis oriented tapi ini adalah pembelajaran yang berbasis kepada keberterimaan pasar atau keinginan pasar lanjut Mas yang terakhir kita coba ambil cerita sukses dari dari Pak Prima di Serat yang sudah membimbing beberapa SMK dan bisa dikatakan sangat sukses sekali bagaimana strategi pengembangan SMK TEFA yang ideal dan kalau memungkinkan kita ingin juga mendapatkan insight bagaimana kita memiliki produk dengan standar yang bisa diterima oleh marketplace beberapa oke mungkin sekian dan terima kasih apabila ada pertanyaan dipersilahkan untuk bertanya ada pertanyaan untuk Pak Aldo ini kelihatan untuk SMK yang sudah ada TEFA versi lama bolehkah mengajukan proposal new TEFA untuk memaksimalkan kegiatan produksi yang sudah berjalan baik saya coba menjawab jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur TEFA sekarang ini juga kan bukan hanya sekolah yang sudah mendapatkan pernah mendapatkan TEFA ataupun belum sama sekali mendapatkan TEFA tapi sekolah yang sudah memiliki unit produksi yang ada di sekolahnya nah disini kan uping di upgrade jadi yang sudah ada bagaimana supaya ini benar-benar jadi unit produksi itu dapat continue jadi sekolah Bapak Ibu pun diharapkan tidak selalu mengharapkan oh nunggu dapat bantuan TEFA baru saya buat TEFanya tapi Bapak Ibu sudah mendapatkan unit produksi sendiri ini momen dimana Bapak Ibu bisa meningkatkan dengan adanya pendampingan dari pakar-pakar yang profesional di bidangnya jadi termasuk dari industri semuanya itu nanti akan mendampingi bagaimana sih unit produksi ataupun hasil yang Bapak Ibu miliki di sekolah itu dapat diterima secara marketplace jadi lebih luas lagi yang tadinya hanya mungkin hanya untuk sekitar TEFA tadinya misalnya ada yang hanya ada TEFA untuk TEAM sepeda motor itu yang hanya servis itu kadang beberapa itu hanya untuk lingkungan sendiri sehingga untuk misalnya membeli bahan-bahan misalnya olinya kemudian spare partnya segala macam tidak bisa kontinu karena setelah akhir tahun anggaran tidak ada lagi bantuan untuk belanja bahannya nah disini bagaimana Bapak Ibu dapat tetap kontinu bahan bakunya sendiri Bapak Ibu tetap bisa ada tanpa menunggu adanya bantuan dari Direktorat SMK lagi saya kira seperti itu Bapak Ibu terima kasih ini ada dua pertanyaan segaligus mirip jadi aku satukan dari SMK Al-Fatah Banjar Negara dan SMK Darut Darut Tauhid Bandung untuk yang ingin mengajukan Teva namun tidak masuk kategori yang menjadi target bantuan Teva yang empat tadi Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Bapak Bahrun bahwa memang yang menjadi prioritas yang tadi ditampilkan pada slide presentasi beliau tapi tidak menentukan kemungkinan untuk yang di bidang lain selama itu sudah memiliki unit produksi punya hasil produksi yang dihasilkan nah itu bisa mengajukannya juga jadi tidak hanya dikunci memang sebagai prioritasnya diutamakan yang beberapa yang tadi ditampilkan di slide tapi tidak menutup juga untuk kompetensi lain atau jurusan lain untuk bisa mengembangkan teaching factory tersebut terima kasih ada dua pertanyaan lagi Pak Aldo mirip juga aku satukan dia bertanya dari SMK Yadika Sumedang apakah produk yang dihasilkan harus berupa produk maksudnya kalau jasa seperti apa dimana salah satu visi sekolah adalah menciptakan etos kerja sejak dini di lingkungan sekolah oke mungkin kalau misalkan boleh aku jawab untuk yang jasa bisa saja diajukan buktikan dia dari menjawab pertanyaan yang tertera di takola apabila memang dia visibel dan realistis kenapa bantuan ini harus didapatkan atau diterima oleh sekolah bapak atau ibu kelihatannya tidak menutup kemungkinan itu bisa mendapatkan bantuan Teva juga tadi mirip jawabannya seperti Pak Aldo sebelumnya bukan hanya di empat jurusan atau ya di empat jurusan tersebut tapi memungkinkan di jurusan lain juga gitu yang tidak tertera di sana selama bisa dibuktikan alasannya dalam takola bagaimana 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 kalau produk yang mau diajukan Teva memang sulit cari pasar pemasarannya contohnya kriya kayu makanya makanya tadi kan diutamakan bagaimana bapak ibu memiliki visi misi keinginan untuk pengembangannya mungkin bapak ibu ada sedikit hambatan bagaimana sih kami melebarkan supaya hasil universitas kami diterima nah dengan adanya pendampingan dari industri-industri yang ada dari praktisi dari profesional yang ada bapak ibu akan dibantu bagaimana supaya hasil unit produksinya dari Teva itu dapat diterima di pasar dan disitu akan dibibing bagaimana konsep-konsepnya bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan supaya keterima dari produksi bapak ibu semua itu dapat berjalan sehingga dapat mendukung keberlanjutan program teaching factor ini seperti itu ada pertanyaan lagi itu bagaimana jika SMK nya sebetulnya sudah punya produk dan dipasarkan namun masih mengurus izin dari pemerintah gimana apakah mereka boleh mengajukan di tahun ini disini kan memang kita untuk increase dalam peningkatan peningkatan dari yang sudah ada kalau yang belum makanya tadi kan seleksi itu salah satunya bapak ibu membuat suatu visual video bagaimana visi-misi bapak ibu kedepannya lagi untuk pengembangan unit produksi yang ada di sekolah bapak ibu sedangkan kayak tadi untuk izin segala macam makanya kami ada penampingan dari beberapa institusi yang profesional segala macam supaya mereka dapat juga membantu memimbing bapak ibu untuk mengatasi solusi-solusi dari mencari solusi dari permasalahan yang ada sekarang di tempat bapak ibu seperti itu pak ibu betul jawaban dari pak aldo ini sebetulnya bisa menjawab 3-4 pertanyaan sekaligus yaitu apabila bapak dan ibu kepala sekolah bisa membuktikan itu dalam bentuk video dan menjawab pertanyaan di takola tidak menutup kemungkinan bapak dan ibu untuk mendapatkan bantuan teva di tahun ini jadi monggo diajukan saja melalui takola dan disiapkan videonya tunjukkan kepada kami atau tunjukkan kepada panitia yang akan memberi penilaian ini bahwa sekolah ibu memang cukup layak untuk mendapatkan bantuan teva 2021 lalu yang selanjutnya masih ada mungkin pertanyaan dua pertanyaan terakhir kali ya dua pertanyaan terakhir bolehkah satu lembaga mengajukan lebih dari satu kompetensi keahlian gimana Pak untuk mengajukan dua kompetensi karena disini mungkin dengan anggaran yang memang juga tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil dan peruntukannya pun disini kan salah satunya apabila Bapak Ibu sudah punya unit produksi ruang untuk produksinya kemudian ada beberapa perlu perbaikan dan ini pun bisa untuk revitalisasi tapi bukan disitu fokusnya lagi bukan membeli alat-alat yang untuk membuat baru tapi alat yang sudah ada mungkin di upgrade ataupun ada yang tidak bekerja secara maksimal dari dana ini boleh digunakan untuk itu kalau Bapak Ibu mengembangkan dua kompetensi saya kira cukup kita paling tidak fokus dulu di satu karena ini butuhnya itu benar-benar hasilnya maksimal seperti sampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Direktur jadi 60 ini sebagai benar-benar plotnya nanti jadi disini harus benar-benar berhasil jadi kalau disini berhasil kedepannya mungkin akan lebih akan ada lagi bantuan-bantuan Teva lagi tapi disini sebagai pilotnya lagi perubahan dari Teva yang dulu kepada Teva yang sekarang jadi saya kira sebaiknya hanya dikembangkan dulu di satu kalau ini sudah sudah settle sudah segala macam Ibu bisa adopt Bapak-Ibu bisa adopt dari kompetensi yang ada nah Ibu bisa usulkan lagi kemudian saya kira itu terima kasih ini mungkin ada pertanyaan tapi bisa juga menjadikan contoh yang sangat baik pertanyaannya Teva Jasa seperti perbaikan dan pengecatan mobil selama ini sudah berjalan apakah bisa mengajukan bantuan Teva ini dari SMKN 26 ya secara ini sangat memungkinkan Bapak selama peruntukannya jelas diperuntukkan untuk apa misalkan bukan untuk bikin bengkel tapi dia untuk membeli cat untuk prakteknya anak-anak sehingga anak-anak itu bisa praktek secara nyata gitu dan setelah itu bisa dihitung sedemikian rupa proses ya proses pengecatan itu menghabiskan berapa kompetensi keahlian menggugurkan beberapa kompetensi keahlian dan itu bisa menghasilkan omset dan bisa dibelikan cat baru lagi untuk ke depannya selama bisa dibuktikan secara di dalam proposal saya rasa sangat memungkinkan untuk mendapatkan bantuan Teva ini walaupun berupa jasa lalu terakhir mungkin ini terakhir untuk Pak Aldo apakah ada gambaran rencana penggunaan dana agar pemanfaatan dananya tepat sasaran dan penyampaian video apakah harus disampaikan oleh kepala sekolah ataukah boleh disampaikan oleh yang lain gambaran gambaran RPD itu nanti akan dijelaskan saat Bapak Ibu sudah bisa lolos dari pada seleksi baru kami akan menyampaikan secara gambaran umumnya dana bantuan Teva ini dapat dimanfaatkan untuk revitalisasi alat ataupun ruang untuk diperbarui tapi bukan membentuk ruang baru ataupun membeli alat baru yang utama kemudian bisa dibelikan untuk bahan produksi kemudian bagaimana proses untuk sinkronisasi kurikulumnya termasuk nantinya akan ada juga proses pemagangan guru supaya mereka lebih meningkat lagi kemampuannya kompetensinya jadi gambaran umumnya dana tersebut dapat digunakan untuk beberapa hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan ya mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini terima kasih Fado atas materi dan jawaban-jawabannya saya mewakili Panitia mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah hadir dan kami yakin sudah tidak sabar untuk mengajukan bantuan melalui SMK masing-masing sampai bertemu selamat menikmati